Selamat pagi, good morning semuanya, kita kembali begini pagi-pagi pasti, happy. Aduh Ma, hari ini ya Angel sendiri aja, hidup Angel ya sendiri ya. Gue sebenernya gak telat Angel, tuh satpamnya gue markir aja heboh banget padahal rasanya tuh lebar trans TV tau gak? Beneran gak bohong? Gak bohong tapi cuman ngeles. Oke kita akan membacakan berita yang pertama ini ada, kemarin sempet ada kabar dari soal perbutaan anak yang tidak selesai-selesai. Antara artis dengan seseorang. Seseorang, siapa kalian yang kita lihat beritanya, check it out. Kasus hak asuh Amandine belum betelar, Tias Mirasi dilaporkan atas dugaan penculikan. Setahun paska ribut-ribut hak asuh Amandine Katlea Bili oleh tantenya Tias Mirasi dan nenek kandungnya Mari ke Haris Pohu, kasus tersebut kembali menyeruak. Di damingi pengacara Sunan Kalijaga, Mari ke melaporkan Tias atas dugaan penculikan. Next. 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 Aduh kok serem banget toh Bang Wil. Ini kalau gak salah ini waktu kasus ini bergulir tuh gue udah ada di sini deh. Ini kalau gak salah tahun kemarin juga. Kalau tahun kemarin berarti Angel tuh ada di? Angel masih ada di besi-besi. Ini gak selesai-selesai nih ya. Kita juga harus tanya secara langsung sebenernya sama Mbak Tias. Mbak Tias gitu loh. Biar lebih jelas gitu loh. Sebenernya memang ini ada dugaan penculikan kah atau memang anak tersebut diasuh sama Tias Mirasi gitu loh. Dan sekarang kita tuh kita bisa tersambung dengan Mbak Tias ya. Oh sebenernya ini anak sahabatnya Tias. Oh anak sahabatnya Tias. Mungkin yang diasuh sama Tias. Nah seolah-olah mungkin dari pihak sebelah ini ada penculikan. Oh tapi kalau emang udah dapet hasil ya gak penculikan dong namanya ya. Tapi kan kita gak tau sedetail mungkin permasalahan yang ada kedua belakang ini. Mendingan kita tanya secara langsung nih sama Mbak Tias ya. Halo. Angel tau gak masalahnya apa? Kenapa masalahnya? Karena kalau setau Bang Billy nih anak yang diasuh sama Tias itu orang tuanya sudah meninggal. Oh begitu. Halo assalamualaikum selamat pagi Tias. Halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Pagi-pagi Bang Billy. Ini masalah Angel lah ya? Ya. Sehat ya? Sehat Mbak E. Halo sehat sehat Alhamdulillah. Tias ini kan masalahnya belum clear-clear nih. Sebenernya seperti apa sih kelanjutnya Tias? Katanya mohon maaf ya. Kalau Bang Billy baca ini katanya diduga penculikan ini seperti apa Tias? Gini, waktu itu kan kita udah pernah telfonan ya Bang Billy ya. Iya. Kalau gak salah ya waktu itu ada Bang Billy juga. Aku udah menjelaskan dari awal bahwa anak itu tidak ada di saya. Anak itu ada di sepupu saya namanya Selisha. Iya. Nah itu semuanya itu udah, itu kayaknya kita udah berapa bulan yang lalu lah ya. Itu udah lama banget kayaknya telfonannya. Iya betul, udah lama banget. Udah reda sebenernya gitu kan. Tiba-tiba nongol lagi ceritanya seperti ini gitu ya. Pasti intinya anak itu tidak ada di saya. Jadi gimana ceritanya bisa bilang menculik. Ini udah berbulan-bulan loh. Ada last 10 bulan. Orang kan kayaknya kalau hilang 1x24 jam aja. Eh 2x24 jam langsung lapor polisi kan gitu. Maksud aku ini kenapa setelah berbulan-bulan kok tiba-tiba dilaporin penculikan. Dan yang dia sudah tahu bahwa anaknya itu tidak ada di saya. Anak ibu itu udah pernah ke rumah saya. Terus apa? Tapi nggak ketemu, ke rumah saya tiba-tiba. Nggak ketemu saya, ketemunya sama suami saya. Dia lihat di rumah saya emang nggak ada. Emang nggak ada anaknya. Udah gitu dikasih tahu juga anaknya ada di sepubuh saya, Sally. Dia kebetulan udah ketemu juga waktu itu sama Sally. Jadi maksudnya ibu ini udah tahu fakta yang sebenarnya bahwa anak itu memang tidak ada di saya. Tapi kok kenapa saya mulu yang diincir gitu loh, iya kan? Mbak Dias, kalau emang anaknya nggak di mbaknya, tapi kenapa mbaknya bisa dilaporin ke polisi mbak atas dugaan penculikan anak? Aku jadi pengen ngomong jawab juga nih denger ngomong-ngomong. Oh nggak kok mbak? Loh jadi kita bisa ngepren gitu loh. Nggak kok mbak? Jadi kebawa gitu ya. Ya aku nggak tahu, intinya sebenarnya bisa ditanya aja. Mungkin ini kan laporannya udah berjalan nih. Mungkin aku sih akan menjalani kalau misalnya masih dipanggil ya kan laporan itu pasti akan masuk ya. Kalau dipanggil ya kan kita pasti akan menjawab sejujur-jujurnya seperti apa nantinya. Dan pasti laporannya udah ada di penyidik. Nah kebetulan kan saya juga ada laporan nih. Ada dua laporan di krim sus dan di krim om. Iya laporan apa itu Dias? Laporannya nanti tanya aja langsung ke penyidiknya. Atau bisa ngomong sama lawyer aku Mas Andy Arifin. Oke. Jadi pokoknya kita ada dua laporan juga. Sebenarnya kan ini nggak penting ya gitu. Karena aku tuh dari awal udah bilang kalau misalnya kayak gini-gini kan ini bakal ada apa jejak digital ya. Ini kan kasihan efeknya buat anaknya ke nanti-nantinya. Sebenarnya ini hal yang paling kita nggak melakuin. Cuman ya kalau emang udah harus begini ya mau bilang apa gitu loh. Tapi memang... Intinya anak itu tidak ada di saya. Jadi walaupun emang mau bilang menculik. Aduh... Aduh... Putus... Pokoknya kita berusaha terus untuk menghubungi Dias Mirasi. Ini yang paling penting di sini tahu Bang Billy nih ya Angel biar sekedar informasi. Kalau Amanda ini anak kecil ini orang tuanya sudah meninggal. Dan waktu itu gembar-gembarnya katanya anak ini di asus sama Tias. Dan jelas kita dengar secara langsung Tias menyatakan bahwasannya si Amanda ini anak kecil ini di asus sama sepukunya Tias. Nah yang diherankan sama Tias katanya kenapa bisa dilaporkan atas dugaan penculikan. Iya padahal nggak seru nggak sama Tias ya kan. Iya. Dan memang orang tua dari Amanda juga sudah... Sudah terhubung nih. Meninggal. Sudah meninggal. Halo? 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 Aduh mati teleponnya. Halo Tias? Iya Tias? Iya Tias. Iya Tias Uya nih pagi-pagi pasti happy. Halo 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 halo. Iya. Tias ini ada info tapi nggak tahu bener apa nggak. Ini emang bener kamu dilaporkan oleh Tias. Papi Uya baru nyampe ya? Iya baru nyampe ya bener Tias. Bener Tias. Sekarang Papi Uya ini telat mulu seminggu. Bagus Tias ikat. Bang Pili. Bang Pili. Tolong ya. Gue udah jawab. Ini kering keluarkan gue. Tuh udah dijawab lo kemana aja. Tias itu udah dilaporin sama neneknya. Kenapa lo tulis? Lagi. Nah itu tadi kan di atasnya Pak. Tias pertanyaannya. Eh tapi Uya nanti bisa liat di Youtube aja ya. Oke 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 oke. Bagus bagus. Tapi Tias pertanyaannya nih Amanda sudah berapa lama dititipin... Amandine. 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 Amandine tuh. Amandine. 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 Amandine itu sekarang ada di ASUS sama di Sally. Kan kita udah protokonan tuh Pak Ibu ya. Seperti waktu itu. Waktu itu akhir ya. Amandine keadaannya tidak berubah. Masih tetap sama. Iya. Dan ibu itu tuh tau. Kalau emang anak itu faktanya udah jelas-jelas tau kok. Faktanya emang ada di Sally. Loh. Iya. Kira-kira. Kira-kira. Kenapa motifnya. Jadi motifnya kamu dilaporkan gue. Kira-kira menurut kamu atas dasar apa. Motifnya polkadot atau bunga-bunga. Waduh. Kenapa? Polkadot bunga-bunga katanya. Bukannya kotak-kotak. Tadi itu dia tuh udah jawab Papi. Iya. Mungkin dia lagi kesel jawabnya. Makanin jawabnya gitu. Iya. Gak. Kalau motif-motif sebenernya gak tau ya. Gak paham seperti apa. Intinya pokoknya. Ini kan sudah berjalan. Pokoknya aku sih cerahin aja ke polisian. Ke penyidik. Yaudah aku mah jalanin aja gitu. Maksudnya kan sekarang. Walaupun emang dilaporin. Nanti kan kita juga akan mengeluarkan bukti-bukti. Apa nanti unsurnya terpenuhi. Enggak itu benar penculikan atau tidak. Pokoknya yaudah. Kita jalanin aja. Cuman. Sebenernya capek juga sih. Gak kelar-kelar gitu loh. Ini kan makin banyak beritanya. Nanti kasian anak ini kedepannya. Nanti kan dia mulai baca buka-buka. Makin gede. Buka internet. Baca-baca. Ini-ini kan jadi. Yang ditakutin ya Ties ya. Iya. Tapi Amandina sendiri suka nanyain gak sama neneknya gitu. Soal neneknya itu apa. Ya kan gak kenal. Gimana mau nanya. Gak kenal. Oke. Ties. Gak kenal. Pertanyaan ini Amandina udah berapa lama dititipin. Di sepupunya Ties. Dari Desember. Desember tahun lalu. Dek bukan Desember tahun lalu malah. Desember 2017. Oke. Berarti hampir satu tahun lebih ya. Iya. Udah. Udah setahun lebih iya. Oke. Terakhir ketemu sama Ties. Kapan Ties? Amandina. Iya. Tiga hari lalu. Tiga hari yang lalu. Main ke rumah apa kamu ke rumahnya. Enggak. Kita ketemu. Dia pergi sama sepupu aku. Aku ketemu sama sepupu aku. Oke. Ini ada keluar. Dan kita emang sering ketemu kok. Betul. Ini ada klarifikasi dari pihak neneknya Amandina. Kita lihat nanti mau tangkapannya ya. Iya ya boleh. Oke kita lihat. Check it out. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kami menjantin Ibu. 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 telah menempuh berbagai macam cara untuk bisa berjumpa dengan cucunya. Namun demikian hasilnya nihil. ya. Ya. Bahkan. Ya. Ibu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga sudah pernah jalan menempuh. Ya. Bahkan sampai. Ya. Saat ini. Ibu. Ibu. Posisinya dilaporkan. Oleh. Dengan beberapa orang. Dengan beberapa laporan polisi. Tapi perlu kita salut Tidak gentar Ibu ini terus jalan untuk mendapatkan Haknya bisa bertemu dengan Cucunya kembali berkumpul bersama Cucunya kembali Kenapa? Karena satu Memang ibu ini Kami adalah hubungan darat dengan amatin Kedua Ibu ini mendapatkan putusan Pengadilan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Secara sah Bahwa ibu ini adalah Seorang wali daripada amatin Yang menjadi pertanyaan Kenapa Perkara ini Memakan waktu Berlarut-larut Kenapa juga Pihak orang yang saat ini Mungkin juga menonton di televisi yang menguasai Amadin ini Tidak mempertemukan kepada Neneknya Alasannya apa Dasarnya mereka menguasai anak tersebut apa Oke Tangkepannya bagaimana Dias Kalau dibilang menguasai Sebenarnya enggak Kan dari awal saya udah bilang Waktu Si nenek ini kan sebenarnya Tidak pernah bertemu sama Amandi Dari lahir kan Iya Bertemu itu baru satu kali Aku pernah jelasin juga Waktu itu baru satu kali Di rumah sakit Waktu almar rumah itu Sekarang Iya oke Waktu pemakaman Tidak datang Oh Waktu pemakaman Amar rumah Amar rumah Amar rumah Amar rumah ini juga Tidak datang Kenapa gak datang Tidak datang Ya mana aku tahu Mungkin sibuk kali ya Gak tahu ya Gak ngerti Pokoknya dia gak datang Padahal kan Menantunya kan Iya Saya gak paham deh Saya gak nanya juga alasannya Apa Bintinya tiga hari Tiga hari di ICU Eh di ICU Cuma datang Hari pertama Bintinya gak datang Tiba-tiba Tiba-tiba begini Tiba-tiba ada di TV Di media Di mana-mana Mengklaim ini itu Ini itu Terus kemarin juga Saya bingung sih gitu loh Karena dia bilang Lo putus lagi Lo bayar pulsa nih Oke kita akan coba telepon lagi Iya Dan nanti juga kita akan telepon Pihak pengacara juga ya Iya Ini pagi-pagi Pak STP punya pulsa gak sih Kita gak penting pulsanya Yang penting siap Ratingnya Di Yesernya bagus ya Cicap Sekarang kita mau live Terhubung Sama Sunan Kalijaga Pengacaranya dari Neneknya Amandine ya Halo Selamat pagi om Ini masih Tiaz Kita taruh juga di Instagram Namanya saya juga bisa Kita juga Kami juga punya bukti-bukti Maksudnya utang-utang Itu apa aja Yang ditinggalin apa aja Apa segala macem Karena Yang kita pikirin dari awal Ini bukan materi kok Yang dipikirin anaknya Sekarang maaf-maaf aja nih ya Kalau kita mikirin Kalau kita mikirin materi Ini anak Sekolah Sorry Suseh ya Kita bukan sombong Di anak sekolah Kita sekolahin yang bagus Puluhan-puluhan juta Pakai uang sendiri Uang kami sendiri Oh justru yang membiayai adalah Yang mengasuh anak ini gitu ya Iya Jadi maksud aku Kalau ngomongin masalah warisan Kita malah gak ada apa-apa Kita jujur malah mengeluarkan banyak uang Tapi kan kita gak masalah Karena ini demi kebaikan anaknya Demi masa depan anak ini gitu kan Apalagi ini anak udah yatim piatu Jadi Yang Aku bingung sih Kalau ngomongin masalah warisan Yang memang warisannya bagian mana Bagian mana harus dijelaskan ya Nah selama ini Neneknya Mandit Sempat menelpon Atau menghubungi kamu atau tidak Tidak pernah Tidak pernah ya Sama sekali Tapi pernah datang ke rumah Pernah datang ke rumah Tiba-tiba Waktu itu dia bilang Aku juga bingung Waktu itu dia pernah bilang ke media Saya gak tau rumahnya dia Tiba-tiba dia nolol di rumah saya Oke Saya bingung sih ya Tapi waktu itu yang ketemuin suami saya Karena sebarang saya gak ada di rumah Oke Gitu Aku udah ketemu sama suami saya Ngomong baik-baik Dibilang dia mau ketemu cucunya Suami saya bilang ya Tentang cucunya gak ada di sini ibu Adanya di Sally Ibu samperin aja Sally-nya Ibunya siapa bilang ya Saya kan taunya di Tia Tapi saya gak ada di saya Maksudnya memaksain ada di rumah saya Suami saya Peng ngomongin gitu kan Gitu loh Maksudnya Dan abis itu dia ketemu juga sama Sally Shah Udah tau juga keadaannya sebenernya Jadi ya Maksud aku Sebenernya ini masih bisa diomongin Kalau emang niatnya masih arah dia mau baik-baik Gitu loh Kan udah tau faktanya Sebenernya apa Indinya tuh faktanya udah tau seperti apa Kok masih dilanjutin lebar kemana-mana Gitu Udah pokoknya indinya sekarang aku pengen Ini kan udah berjalan ya Biar di bekerja Nanti kalau misalnya emang ini Kita serahin semua ke polisian Dan ke nidik Atau kalau mau info lebih lanjut Misalnya nanya langsung aja ke lawyer aku Gitu Oke Kita sudah Gitu Oke kita sudah terhubung dengan Pak Sunan Pak Sunan kali jaga selaku Pengacara dari pihak nenek Dari anak itu Pak Sunan Selamat lagi om Ya Bagaimana nih tanggapannya kan Anaknya tidak ada di Tiasmirasi Kenapa Tiasmirasi yang dilaporkan Gini Menurut keterangan dari klien kami Ya Dan ada pengakuan Ya ada pengakuan Bahwa anak tersebut itu Diambil Oleh Tias Karena disuruh oleh Omnya Tias Ya Nah Kalau berdasarkan secara hukum Ya Kita taunya terakhir Ada di Tias Ya Kita gak mau tau Kalau bicara hukum ya Hukum yang lurus Kita gak mau tau anak itu nanti Dititip di tempat yang Dipiatu Di bawah Dikuantai Apa Dititip ke siapa Kita maunya Tahunya dari Tias Ya pulangnya juga dari Tias Gitu loh Oke Kan sebenarnya Simple aja Kami memiliki Klien kami memiliki Putusan hukum Bahwa Pemimpinan agama Jakarta Selatan Putusannya apa Hak Wali Asuk Yang tah Secara tunggal Ada di klien kami Oke Gimana Tias Tangkepannya Tias Iya pak Itu kan menurut bapak Iya Pak Gini aja Pak Sunan Aku belum pernah kenal Sama Pak Sunan Kita salam kenal ya Gitu Aku pengen Ini kita gak usah rame-rame Di media Karena ini akan ada Rekam jejak digital Sampai anaknya besar Pokoknya Aku mau menyerahkannya semua Ke polis ya Dan ke penyidik Nanti kita buka Fakta-faktanya Bersama-sama Oke Sip mas Gimana Pak Sunan Setuju Setuju ya pak Ini yang terbaik juga Buat perkembangan anak ini Juga ke depannya Berarti kan Iya benar Jadi kita mikirin depan Aku sih tidak mau panjang-panjang lebar Gak mau marah-marah Gak mau emang Tapi boleh-boleh Boleh tanya satu hal gak Mbak Tia Boleh-boleh Boleh-boleh Boleh tanya satu hal ya Kenapa Ibu ini Kilihan kami kan meraksa Sudah satu tahun ini Berjuang untuk bertemu Dengan Kucu kandungnya Dan hak asuhnya Dari dia Kenapa tidak bisa Kenapa tidak diberikan Akses Tidak bisa Ma Sorry pak Gak dengar Iya Klien kami ini Sudah berjuang Selama satu tahun Untuk dapat bertemu Dengan Amandine Pertanyaannya 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 Kenapa Tidak bisa Atau tidak Dipertemukan Dengan Amandine Iya kenapa Waktu itu kan Sudah ketemu dengan Selisha Selisha Waktu itu Selisha Selisha Saya tidak Bila Tias Atau Suaminya Tias Saya Saya cuma Tanya Kenapa Klien kami Neneknya Amandine Kandung Sampai detik ini Tidak bisa Bertemu Dengan Cucunya Kenapa Baru Mau Ketemu Sarang Kenapa Tidak dari Lima Tahun Yang Lalu Itu Bukan Jawabannya Bu Yaudah Saya Kalau Tanya Kayak Gitu Saya Itu Bukan Jawabannya Bu Oke Oke Saya mau Jawab yang Benar ya Karena Dari awal Setelah Armahur Amar Humah Sisilia Meninggal Itu Tidak Pernah Ada Itikat Baik Satu Kalipun Dari Ibu Untuk Bertemu Dengan Amandine Ya Tidak Saya Tidak Pernah Menghubungi Keluarga Saya Tidak Pernah Menghubungi Sumpu Saya Lalu Tiba-tiba Ada Di TV Jadi Bapak Bisa Pikirin Sendiri Aja Kalau Misalnya Kenapa Kita Melarang Atau Kita Menahan Sebenarnya Intinya Ada Itikat Baik Sebagai Nenek Cucunya Lama Rumah Meninggal Oke Kita Bicara Itikat Baik Sekarang Dengan Adanya Laporan Polisi Dengan Ada Itikat Baik Dari Tia Atau Kawan Kawan Atau Saudara Untuk Mengembalikan Anak Tersebut Kepada Yang Berhak Ada Itikat Baik Ada Itikat Baik Nggak Ya Sekarang Kalau Misalnya Ada Itikat Baik Dari Sana Kita Juga Baik Oke Oke Sekarang Putusan Saya Mau Nanya Itu Putusan Putusan Pengadilan Itu Dasarnya Apa Ya Dasar Hakin Putusannya Apa Ya Pak Aku Boleh Tahu Sekarang Aku Juga Tanya Dasarnya Tia Atau Kawan Kawan Menguasai Anak Itu Apa Ya Apakah Tia Punya Bukti Soal Hak Asuh Anak Mungkin Tia Eh Nanti Kita Buka Di Penyidikan Oke Jadi Tia Punya Bukti Soal Hak Asuh Anak Kita Punya Di Penyidikan Nanti Kita Lanjutin Aja Langsung Ke Polisi Jadi Udah Ini Nggak Panjang Sesuai Dengan Apa Namanya Norma Norma Hukum Yang Berlaku Dengan Lawyer Dengan Pengacaranya Tia Tia Benar Dengan Masa Tia Oke Kita Tunggu Saja Perkembangannya Semoga Ini Menghasilkan Sesuatu Yang Baik Dan Anaknya Juga Dan Anaknya Juga Nanti Kita Tanya Dia Juga Bagaimana Perasa Mungkin Bukan Kita Nanti Psikolog Atau Penyidik Yang Menanyakan Anak Saya Sangat Sangat Penghargai Dan Sangat Setuju Ketika Tia Menyatakan Kita Selesaikan Saja Nanti Di Kepolisian Terima Kasih Saya Satu Iya Kan Aku Dari Awal Juga Ngomong Itu Bang Supaya Tidak Tidak Ada Polimik Betul Sekali Benar Jadi Saling Saling Open Mempunyai Bukti Bukti Apa Kan Begitu Aja Benar Kita Saling Open Aku Dari Awal Sampai Ketemu Nanti Di Kepolisian Di Pengidik Oke Terima kasih Tia Semuanya Baik Disini Nanti Kita Tunggu Secara Hukum Kita Tidak Bisa Ibut Campur Ya Oke Setelah ini Ada Berita Update Tentang Percerayaan Nikita Mirzani Apakah Dia akan Hadir Disini Tapi Kalau Dia hadir Disini Terus Angel Didepak Kalau Disini Angel Didepak Kak Terpaksa Tapi Sini Sama-sama Pernah Masuk Penjara Ya Allah Oke Pasti Buat Mirza Jangan Kemana Setelah Satu Ini Kita Balik Tetap Di Pagi Pagi Pasti Happy Doa Semua Senyumlah Sudah Indonesia Doa Jangan Tentang D Solo N